Pemerintah telah menyiapkan rumah dinas gratis bagi ASN, TNI dan Polri yang pindah ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur, Kaltim. Simak spesifikasi rumah dinas bagi ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara di Kaltim yang diberikan gratis oleh pemerintah. Doni Rahaju, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, mengatakan ASN, TNI Polri yang pindah ke IKN akan disediakan rumah dinas gratis. Dalam pernyataannya, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022, Doni Rahaju mengatakan, ASN dan TNI Polri yang akan pindah ini, rumahnya berarti tidak beli. Jadi yang beli itu negara. Lantas apa syarat bagi ASN, TNI, Polri untuk mendapatkan rumah dinas gratis tersebut? Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pranowo mengatakan syarat ASN yang dapat rumah dinas tidak bisa meratakan antar golongan. Tipe rumah tapak Khusus untuk rumah tapak atau rumah dinas terbagi menjadi, rumah dinas seluas 580 meter persegi untuk menteri atau kepala lembaga, Rumah dinas seluas 490 meter persegi untuk pejabat negara, rumah dinas seluas 390 meter persegi untuk JPT Madia, Eselon I tipe rumah susun. Rumah rusun seluas 290 meter persegi untuk JPT Pratama, Eselon II. Rumah rusun seluas 190 meter persegi untuk administrator koordinator, Eselon III. Rumah rusun seluas 98 meter persegi untuk jabatan fungsional seperti dikutip tribunkautim.co dari kompas.com. Rumah dinas tersebut diberikan kepada ASN, TNI, Polri hingga masa jabatannya selesai.